Investor tidak perlu merasa fear of missing out dan gampang ikut-ikutan dalam mengambil keputusan investasi. Halo Sobat IDX, jumpa lagi di video Tanya IDX Bersama saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Sobat IDX, Teh Best Unicorn melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia merupakan hal yang mengembirakan dan positif bagi pasar modal Indonesia. Setelah tercatat di BEI, Teh Best Unicorn tersebut akan memiliki exposure untuk bisa masuk ke dalam indeks global seperti MSCI, Futsi, dan lain-lain selama memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Sobat IDX nantinya juga dapat menggunakan informasi ini sebagai salah satu dasar keputusan berinvestasi karena saham-saham yang masuk di dalam indeks global itu akan dinilai sebagai saham dengan likuiditas yang tinggi serta prospek bisnis yang baik. Dalam merespon tren dan kondisi ini, BEI melakukan berbagai persiapan yang diperlukan diantaranya bersama dengan OJK, kami menyusun rancangan peraturan OJK tentang saham hak suara multiple atau SHSM memperbarui peraturan 1A untuk membukakan pintu-pintu masuk baru yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai setor industri seperti Teh Companies, Centaur, Unicorn, dan Dekakon dengan tetap memperhatikan kualitas perusahaan. Lalu kami juga tetap mengedepankan aspek perlindungan bagi investor dengan pengembangan notasi khusus untuk perusahaan yang menerapkan SHSM ini. Terdapat hal menarik dalam menilai sebuah unicorn, kita tidak hanya menilai berdasarkan bottom line-nya saja tetapi juga harus melihat dari growth opportunity-nya. Investor sebaiknya tetap mempelajari atau melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut sebelum memutuskan untuk memiliki sahamnya. Tentunya dengan melantainya unicorn ini, investor tidak perlu merasa fear of missing out dan gampang ikut-ikutan dalam mengambil keputusan investasi. Penting sekali agar Sobat IDX paham beberapa hal ketika berinvestasi yaitu yang pertama profil risiko. Setiap produk investasi yang memiliki potensi keuntungan tinggi akan memiliki risiko yang tinggi pula. Tidak semua orang bisa menerima risiko investasi yang tinggi ini. Selanjutnya tujuan investasi. Setiap orang akan memiliki tujuan investasinya masing-masing misalnya untuk dana hari tua atau pensiun, dana pendidikan anak, dan lainnya. Selanjutnya tentang perencanaan keuangan. Sisihkan dana untuk investasi. Dan jangan pernah menggunakan uang panas, apalagi utang, dana pinjaman untuk melakukan investasi. Lalu produk investasinya. Setiap produk investasi di pasar modal memiliki risiko dan karakteristiknya masing-masing. Sehingga investor wajib mempelajari dan melakukan analisa atas produknya terlebih dahulu. Tentunya berdasarkan informasi dari sumber yang resmi. Sobat IDX, terima kasih telah menonton video Tanya IDX edisi kali ini. Jangan lupa subscribe, serta like, komen, dan share video-videonya. Terima kasih telah menonton video Tanya IDX.